hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya oke kali ini saya mau buat tips berapa pada saat bagi pemula ini ya pada saat anda mau rakit mixer rakitan ya mau rakit mixer seperti ini rakitan sendiri supaya tidak menghindari noise yang besar ya kayak suara angin seperti itu atau dengung simak terus beberapa tipsnya berikut Oke ini adalah mixer buatan saya sendiri ya tapi maaf jelek karena baru pertama kali saya buat dan hasilnya tuh low noise ya seperti power speaker pabrikan tapi ya cuma bodinya saja ya agak jelek tapi suaranya juga lumayan lah buat kelas pombro atau rakitan Oke langsung saja kita saya balik seperti ini ya kelemannya maaf ya agak berantakan karena belum saya rapikan lebih rapi lagi Oke saya mau langsung saja beberapa tips agar merakit mixer pombro atau rakitan agar tidak dengung dan menghilangkan noise atau suara angin ya yang yang pertama adalah untuk pengkabelannya ya untuk pengkabelan harus rapih mu sangat rapi harus rapi mungkin dan sebagus mungkin ya terus pakinnya perakitannya pun harus murah jangan pakai-pakai asal kabel ya Hai kalau saya menggunakan kabel model seperti ini ya nih ini kabel stereo ya khusus audio saya sering pakai gunakan ini karena kualitasnya lumayan bagus sebelumnya pakai ini pun saya gunakan kabel model biasa ya pakai kabel yang warna model seperti ini kabel AC tapi dengungnya itu lebih besar jadi saya pilih kabel yang model seperti ini nih asli produk Indonesia ya saya tidak promosi tapi saya sering gunakan kabel ini pengkabelnya pun harus rapi ya seperti ini ya tapi ini juga belum terlalu rapi nah ya seperti ini tapi jadikan satu kabelnya ya dari sini terus seri input AC ke sana ke seperti ini sini Hai seperti ini sini ya harus rapih jika menggunakan satu kabel model seperti ini nih ya ini tips dari saya ya harus digulungkan dengan yang ada netra groundingnya ya seperti ini nah ini ini harus digunakan di lilit seperti ini supaya tidak menghilangkan dengung karena kabel menurut satu ya untuk groundingnya atau untuk stereo seperti ini adalah lihat di dalam kabelnya ya untuk negatif atau groundingnya itu mengelilingi kabel positifnya atau sinyal masuknya untuk groundingnya masih melilingi dari kabel positifnya makanya dari itu harus dililitkan seperti ini ya seperti ini dililitkan dililitkan terus ini dililit dililit semua Oke itu yang pertama yang kedua adalah pemasangan trafo ya untuk trafo seperti ini lebih baik lagi lagi itu trafo dengan ruang dengan mixernya itu harus diluar ya tapi berhubung saya enggak males bikin pokoknya lagi karena ngirit biaya ya tips dari saya adalah harus posisi tidur seperti ini ya kalau untuk trafo kodak trafo kodak trafo donat pun atau iya kalau trafo donat atau toroid ya ditempel juga seperti ini supaya medan magnetnya enggak masuk ke kabel ya karena medan magnetnya putaran seperti ini ya biasanya medan magnetnya di sekitar sini jadi pada saat kita di model tidur seperti ini dan dan maksudnya tidak masuk ke mixernya terlebih bagus lagi power supplynya di luar ya di sini khusus kit dan reverbnya saja power penguat mic dan lain sebagainya Oke ya terus yang selanjutnya adalah potensio ya untuk potensio seperti ini harus digroundingkan ya bisa dilihat ini seperti ini ini kan nih yang ada kabel kecil ya ini menuju ke grounding ya ini juga tapi ini masih berantakan ya maklum saya agak males soalnya sudah terpasang males mau ngurutin lagi jadi langsung pasang saja kalau ngapainnya lebih baik seperti ini ya yang paling atas ini seperti ini ini seperti ini ya ini digroundingkan semua potensio digroundingkan ya soalnya biasanya kalau nggak digroundingkan dibuka sedikit dengung itu pengalaman saya ya pertama kali saya bikin mixer rakitan dengung yang pertama saya oprek power supply trafo dan terakhir adalah di potensio ya sering dengung oke yang terakhir adalah tips dari saya adalah penggunaan power supply ya seperti ini power supply nya seperti ini nah yang ini ini saya rakit sendiri ya untuk tutorial rakitnya bisa dilihat di video yang ini oke kenapa harus power supply yang bagus karena power supply itu kunci dari semua mixer ya kalau power supply nya halus maka input maupun outputnya pun halus juga juga power supply nya juga jelek maka saya akan pecah harus berTIP ya menggunakan transistor tambahan ya disini saya menggunakan dua transistor ya yang pertama IC regulator untuk menurunkan tegangan menjadi 15 volt dan penyaring tegangan ya menggunakan transistor TIP4142 ya kelihatan apa enggak ya nih nah ini ada satu ya ini untuk 7815 nya yang sebelah sini dan disini adalah tipe 41 dan sini 7915 di belakang kapasitor elko ini dan sana adalah TIP42 nah untuk ini ini adalah 7812 ya untuk supply view display LED yang menyala mungkin irama musim ini itu aja ya tips dari saya jangan lupa like comment and subscribe channel ini ya terima kasih selamat menikmati